Lam Sejahtera, jumpa lagi di ET News Hari ini kami akan informasikan tentang fenomena aneh yang tak biasanya terjadi di Tiongkok Pengguna media sosial di seluruh daratan Tiongkok dihebohkan dengan penampakan yang tak lazim dari kawanan burung gagak yang banyak sekali Tak hanya itu, sejumlah besarnya mukraksasa musim dingin muncul Video-video itu menjadi viral di daratan Tiongkok Mereka ingin mengetahui mengapa hal seperti itu terjadi Beberapa netizen menyarankan jawaban berdasarkan pengetahuan Tiongkok kuno Mari simak info selengkapnya Sebagian besar video-video viral yang menunjukkan kawanan burung gagak berasal dari Yichang, Qingcao dan Hancuan Kota-kota Provinsi Hubei Pusat Penyabaran Coronavirus Wuhan Semua video tersebut direkam dan diposting pada tanggal 28 Januari 2020 Dalam video di kota Hancuan, kawanan gagak yang besar dan beramai-ramai direkam terbang berputar-putar dan menggauk dengan keras Seorang pengamat berkata situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya Dalam video serupa dari kota Yichang, seorang pria berseru Ya Tuhan, dikatakan bahwa adegan yang tidak lazim memprediksi sesuatu yang tidak lazim akan terjadi Setelah video-video itu dilihat di internet, netizen dari kota lain di Tiongkok termasuk Chiao Chuo dan Puyang di Provinsi Hunan dan kota Beijing dan Tianjin Menulis bahwa mereka mengamati fenomena serupa baru-baru ini Seorang netizen dari Beijing menulis Saya melihat kawanan gagak yang lebih besar di distrik Haitin, Beijing bulan lalu Setidaknya ada seribu burung gagak Seseorang dari komunitas online memberikan jawaban yang mungkin Gagak adalah pemakan bangkai Para lanjut usia mengatakan bahwa gagak tampaknya mengantisipasi kematian Karena gagak dapat mencium bau kematian bahkan sebelum seseorang mati Dengan kata lain, gagak dapat mencium bau orang yang sedang sekarat Namun kita manusia tidak dapat melakukannya Gagak kemudian akan mengelilingi orang tersebut menunggunya hingga mati Itulah sebabnya dalam kebudayaan Tiongkok gagak dianggap tidak menguntungkan dan selalu dikaitkan dengan kematian Berita selanjutnya, Nyamuk Raksasa di Musim Dingin Seorang penduduk Beijing memperhatikan sejumlah besar nyamuk raksasa berkerumun di terowongan jalan raya di distrik Haitian di Beijing Pada tanggal 25 Januari 2020 Ini belum pernah terlihat sebelumnya Memang sangat tidak lazim Dapatkah tim peneliti di bidang terkait datang dan memeriksanya? Tanyanya Beberapa warga Beijing lainnya berkomentar bahwa Beijing adalah sangat dingin di musim dingin Adapun nyamuk biasanya tidak terlihat karena bersembunyi di tempat-tempat yang tidak mencolok Nyamuk dewasa seperti yang ada di video biasanya tidak muncul sampai bulan April Beberapa orang menunjukkan bahwa kebijaksanaan kuno memberitahu kita bahwa saat ada sejumlah besar nyamuk musim dingin atau di awal musim semi Kemungkinan nyamuk tersebut akan menyebabkan wabah penyakit menular Berita selanjutnya, Pakar memprediksi 1 hingga 2 juta kematian Menurut laporan penelitian baru-baru ini oleh Pakar Kesehatan Masyarakat Hong Kong Prof. Gabriel Meteolong yang dikutip oleh The Epotems Sebelum diberlakukan karantina di Wuhan tempat coronavirus yang mematikan dan sangat menular berasal Ada sekitar 25.000 kasus orang dengan gejala di Wuhan Kemungkinan 15.000 kasus di masa inkubasi virus Ini berarti jumlah total orang yang terinfeksi dapat sekitar 40.000 orang Berdasarkan pola penyebaran diperkirakan bahwa jumlah orang yang terinfeksi saat ini di seluruh dunia adalah antara 25.000 dan 38.000 Prof. Gabriel Meteolong adalah dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hong Kong Ia juga seorang dokter kesehatan dan pihak berwenang di bidang kesehatan masyarakat yang diakui Laporan Gabriel Meteolong menunjukkan bahwa tanpa tindakan intervensi yang kuat Jumlah orang yang terinfeksi akan berlipat ganda setiap 6,2 hari berdasarkan perkiraan konservatif saat ini dari 22.000 orang terinfeksi secara global Gabriel Meteolong memperkirakan bahwa jumlah pasien yang baru terinfeksi akan mencapai maksimum sekitar 200.000 per hari pada bulan April Di beberapa kota lain termasuk Chongqing, Guangzhou, dan Sengceng jumlah pasien akan mencapai puncaknya pada bulan Mei Pada bulan-bulan berikutnya jumlah total orang yang terinfeksi di seluruh Tiongkok dapat mencapai 18 juta dan jumlah total kematian adalah 1 hingga 2 juta jiwa derechosjemahan untuk daerah детisty Jumlah 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 Jumlah